Halo semua, perkenalkan nama saya Apri Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana video up hasil lebih dari satu Jadi disini saya sudah punya data, yaitu hari dan nama-nama Diharapkan nanti apabila kita mencari sebuah pencarian senin Maka setiap nama yang ada pada hari senin itu akan masuk ke dalam satu sel Disini ada hari senin ada dua nama ya Yang ini, sehingga nanti akan menghasilkan bahful olum dan lamsari Kemudian apabila hari Rabu seperti itu juga Karena hari Rabu ada tiga nama, maka akan menghasilkan tiga nama seperti ini Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan rumus text join Yang jadi masalah apabila teman-teman bukan pengguna Excel 2019 ke atas Maka rumus text join tidak ada Sehingga kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan power query Yang bisa kita install sejak dari Excel 2010 Pernasaran bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai selesai dan let's go Oke, hal yang pertama kita harus merubah data tersebut ke dalam bentuk double ya Silahkan klik boleh, dari block boleh Ambil insert, lalu ambil table Kemudian disini kita centang pada my table hash header Karena diharapkan nanti hari dan nama ini akan menjadi header pada table tersebut Kita okekan saja Untuk memperjelas mungkin kita bisa ubah tab desainnya Nah, lebih jelas ya Kemudian kita ambil data Kemudian pada form table rank Maka disini kita akan masuk ke dalam sebuah power query ya Silahkan kita klik pada harinya Kemudian kita lakukan group by-nya Dimana group by-nya yaitu hari ya Dengan operasinya kita ambil all row Lalu kita okekan Sehingga nanti akan tersebut Ada satu tabel yang namanya count Dimana count tersebut ada tabel ya Sebenarnya tabel ini berisi nama-nama orang tersebut Yaitu Latifah, Kisom, Mimha, Ipung, dan sebagainya Yang jadi permasalahan di dalam sini juga terdapat nama hari dan nama Jadi kita hanya ingin mengambil namanya saja Untuk itu silahkan ambil add column Kemudian pada custom column Karena yang kita ambil adalah dari count tersebut Kita double klik saja yang count ini Double klik count Otomatis nanti ini akan terisi ya Kemudian keren yang mau diambil karena adalah nama ini Maka kita bisa buat Buka siku seperti ini Lalu kita ambil ketik nama Lalu tutup kurung seperti ini ya Lalu kita okekan Otomatis nanti disini terdapat list Yang merupakan namanya customnya ya Di dalam list ini ada nama-nama Yang kita sudah pisahkan dengan nama hari tersebut Seperti ini Lalu bisa ini kita bisa delete Remove Kemudian bisa kita ekstrakkan Ini Pilih ekstrak value Kemudian kita pilih yang custom Sehingga nantinya kita pilih pemisah argumennya Atau pemisah delimiternya Koma lalu spasi Lalu kita okekan Maka otomatis Akan menjadi tergabung seperti ini Sesuai dengan nama-nama harinya Kita bisa rubah disini menjadi nama Lalu kita pilih home Silahkan close and let to Kemudian kita pilih table Dan pilih di mana Table tersebut akan kita ekstrakkan Kita misalkan ekstrakkan disini saja Kita okekan Maka otomatis ini akan berubah ya Dan apabila terjadi perubahan data Data baru disini Untuk menambahkan pada hari Rabu Kemudian isinya yaitu upgrade Excel Disini terlihat tidak menambah Seperti menggunakan humusnya Untuk menambahkannya Kita bisa klik kanan Lalu pilih refresh Maka akan bertambah Setiap dilakukan refresh Demikian video ini dibuat Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk nonton video lainnya Saran saya untuk menonton Bagaimana menginstall Power Query di Excel 2010 dan Hukum 13 Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton